Halo guys, ketemu lagi di channel Fire Studio, channel berbagi inspirasi desain rumah dengan beragam konsep eksterior dan interior yang menarik. Untuk video kali ini, kita akan mereview desain rumah klien kami dengan ukuran lahan 7,5 x 15 meter yang tadinya satu lantai seperti ini. Ingin dirombak total menjadi dua lantai yang disesuaikan dengan kebutuhan ruang seiring dengan bertambahnya jumlah anggota keluarga. Buat kalian yang masih bingung dengan desain rumah idaman kalian, kalian boleh banget nih hubungi kita di nomor WhatsApp atau Instagram yang ada di pojok bawah video ini. Sebelum membuat dena rumah, klien kami request ingin tetap mempertahankan beberapa ruangan di sisi belakang rumah. Tapi kami sarankan untuk melakukan perombakan full berhubung rumah klien kami ini adalah rumah lama dengan menggunakan struktur satu lantai. Dengan melakukan perombakan total akan membuat struktur rumah lebih kuat dan area lantai satu bisa lebih disesuaikan dengan kebutuhan ruang yang sekarang. Yuk langsung aja kita review mulai dari fasad depan rumah. Fasad rumah ini didesain dengan tema modern industrial berbentuk persegi panjang dengan mengaplikasikan kombinasi material kayu, semen exposed, besi dan penggunaan cat berwarna monokrom. Pada atap menggunakan konsep atap miring dengan material spandek dan atap skylight di beberapa bukaan ruangan. Di fasad lantai dua ini diberikan satu balkon yang di cover dengan secondary skin yang dapat dibuka tutup. Pada lantai satu rumah dibuat full pagar lipat dengan tambahan dinding roster di sudut kanan rumah. Yuk kita masuk ke area carport. Area carport kita desain cukup lebar sesuai dengan request klien kami untuk dua unit city car dan satu motor. Pada lantai carport diaplikasikan semen cetak dengan dinding semen exposed. Pada dinding juga terdapat bukaan kaca dari area living dan wall panel booth sebagai dekorasi dinding. Di area carport diaplikasikan pula kanopi dengan material besi hollow dan kaca temperate sebagai pelindung area carport. Di kedua sudut carport diberikan planter box sebagai media penghijauan untuk pohon ataupun tanaman hias. Di samping area carport terdapat teras sekaligus akses menuju ke pintu utama rumah. Yuk kita masuk ke dalam rumah. Saat masuk kita akan langsung melihat area living sekaligus ruang keluarga yang cukup besar. Dilengkapi dengan dua sofa berukuran besar, satu meja tamu, dua lemari di sudut ruangan, dan satu TV gantung di tengahnya. Pada backdrop TV diaplikasikan wall panel 3D persegi panjang berwarna abu-abu yang menyatu dengan suasana interior rumah. Di depan jendela diberikan pula satu standing lamp dan beberapa dekorasi dinding di sudut lainnya. Ruangan ini juga dijadikan center point rumah karena selain dimanfaatkan sebagai living, ruang ini juga digunakan untuk kumpul keluarga. Dan di depan living terdapat dining area. Dilengkapi dengan satu set meja makan dengan empat kursi dan satu lemari penyimpanan di satu sisi dinding. Dining ini sengaja ditempatkan di area depan agar bisa dimanfaatkan untuk area kerja atau meeting kecil-kecilan berhubung klien kami adalah karyawan swasta. Next, yuk kita ke dapur. Dilengkapi dengan kitchen set kabinet dan satu kulkas berhubung klien kami termasuk orang yang jarang masak karena harus bekerja Senin sampai Jumat. Jadi area dapur cukup didesain simple dan minimalis dengan perpaduan material kayu dan granit marmer agar terlihat clean. Agar area dapur ini tidak pengap, kita aplikasikan satu bukaan jendela yang mengarah langsung ke ruang terbuka yaitu taman belakang. Area taman belakang dibuat khusus sesuai request klien kami agar tetap ada ruang terbuka untuk bukaan di beberapa ruangan di sisi belakang rumah. Di samping kanan taman terdapat juga kamar tidur. Kamar ini dilengkapi dengan satu single bed dan satu lemari pakaian yang menyatu dengan bedside table. Kamar ini juga didekorasi dengan dua frame dinding dan satu sisi dinding diaplikasikan cat berwarna hijau muda. Diberikan juga satu bukaan jendela yang menghadap ke taman belakang. Next kita ke toilet sharing lantai satu. Toilet ini dilengkapi satu shower, satu kloset duduk, dan satu cermin gantung. Pada dinding diaplikasikan pula dinding semen exposed coating dan keramik persegi panjang di area basah. Di depan cermin ditambahkan satu ambalan untuk menyimpan peralatan mandi ataupun dekorasi. Untuk mengefisienkan ruangan di bawah tangga, kita aplikasikan kabinet penyimpanan yang berfungsi sebagai mini gudang. Yuk kita naik ke lantai dua rumah. Pada tangga diaplikasikan pijakan papan kayu serta railing besi hollow dan warmers di tengahnya. Dari area tangga, kita ke ruangan sebelah kanan yaitu kamar anak pertama. Dilengkapi dengan satu single bed, lemari meja custom, dan satu cermin full body. Kamar ini didekorasi dengan perpaduan warna monokrom abu-abu muda, abu-abu gelap, dan penggunaan material kayu gelap di beberapa furniture. Untuk menghemat space kamar, diaplikasikan lemari dan meja yang sengaja di custom khusus. Next, kita ke toilet sharing lantai dua. Sama dengan toilet di lantai satu, toilet ini dilengkapi satu shower, satu kloset duduk, dan satu cermin gantung. Pada dinding, diaplikasikan pula keramik persegi panjang di area basah. Di samping toilet, terdapat kamar tidur anak kedua. Interior kamar ini didesain sesuai referensi klien kami yang ingin kamarnya ala-ala pinteras. Didekorasi dengan perpaduan warna putih dan coklat kayu. Tidak lupa, diaplikasikan pula satu bukaan jendela di sudut kamar. Dari kamar tidur, yuk kita intip area balkon sekaligus laundry room. Area balkon belakang nyambung dari area taman belakang yang kita desain sebagai area terbuka dan pemasok udara ke beberapa ruangan di dalam rumah. Balkon ini juga terhubung ke laundry room. Dilengkapi dengan kabinet penyimpanan pakaian dan peralatan laundry, satu mesin cuci dan satu jemuran gantung di sampingnya. Jadi setelah mencuci, kita bisa sekaligus menjemur deh. Sebelum kita ke kamar utama, yuk kita lihat ruang santai yang ada di depannya. Ruangan ini digunakan untuk membaca buku atau sekedar duduk santai sambil bermain handphone. Dilengkapi dengan satu lemari penyimpanan buku, satu sofa berukuran sedang dan satu meja kecil di sampingnya. Di satu sisi, dinding didekorasi dengan partisi kayu dan sisi lainnya diaplikasikan dekorasi wallpaper. Yuk kita masuk ke kamar tidur utama. Saat masuk, kita akan langsung melihat satu king bed, satu sofa bench, satu TV dan meja gantung. Kamar ini juga memiliki satu kamar mandi dalam, walk-in wardrobe dan akses ke private balkon. Di kedua sisi tempat tidur masing-masing, diaplikasikan bedside table dan lampu tidur. Dan pada dinding sampingnya, terdapat pula jendela dan dua frame dinding. Untuk area walk-in wardrobe juga dilengkapi dengan lemari pakaian memanjang, satu meja rias dan beberapa cermin dinding. Yuk kita ke toilet yang ada di dalam kamar ini. Toilet kamar ini dilengkapi satu wastafel, kloset duduk dan satu shower. Di atas kloset diaplikasikan dua ambalan untuk menyimpan dekorasi ataupun peralatan mandi. Dari toilet, yuk kita ke area terakhir, yaitu balkon kamar. Balkon ini hanya bisa diakses melalui kamar tidur utama dan dilengkapi dua kursi santai dan satu meja kecil di tengahnya. Balkon ini juga sangat cocok sebagai area santai karena terdapat jendela yang mengarah langsung ke depan rumah. Dan diaplikasikan juga atap skylight. Jadi meskipun hujan, kita tetap bisa duduk santai di balkon ini. Nah, gimana guys dengan desain rumah kali ini? Kalian suka gak? Kalau kalian suka dan mau desain rumah kalian seperti di video ini, kalian boleh langsung menghubungi kita di Instagram atau WhatsApp yang ada di pojok bawah video ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di berbagai desain rumah selanjutnya di channel FireStudio. Jangan lupa untuk terus bantu kami dengan like, share, dan subscribe channel FireStudio. Sampai jumpa! Terima kasih sudah menonton!